Oke, pembahasan berikutnya adalah tentang operasi hitung bilangan bulat Setelah kita bahas pada video sebelumnya tentang dasar-dasar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan Kemudian perkalian dan pembagian Selanjutnya kita akan bahas tentang operasi hitung bilangan bulat Ini biasanya juga sulit dikerjakan Kenapa? Karena melibatkan bilangan negatif Karena memang bilangan bulat itu terdari dari bilangan negatif atau minus, bilangan nol, dan bilangan positif Nah, biasanya disini yang membingungkan jika ada penjumlahan atau pengurangan pembagian dan perkalian yang melibatkan bilangan negatif Oke, disini kita akan bahas Yang pertama kita coba kerjakan operasi hitung bilangan bulat penjumlahan Jadi sebelumnya yang perlu kita pahami atau kita harus membuat sebuah perumpamaan bahwa negatif Bilangan bulat yang sifatnya negatif itu kita bisa umpamakan sebagai sesuatu hal yang belum kita bayar atau utang Jadi misalnya sebuah bilangan bulat menunjukkan negatif 2 Artinya kita punya utang atau kita punya sesuatu yang belum kita bayar sebanyak 2 Nah, itu kalau negatif Sedangkan kita memiliki bilangan positif 2 Nah, kalau positif itu tidak usah ditulis tanda positif Kalau tidak ada tandanya di depan, dia berarti positif Nah, positif 2 itu berarti kita punya modal 2 Untuk menutupi tadi kekurangan 2 ini Jadi positif itu kita anggap sebagai modal Nah, kemudian tanda tambah Tanda tambah itu kita anggap sebagai membayar Atau menutupi modal Kemudian tanda kurang itu adalah menambah utang Jadi itu bisa kita jadikan sebagai dasar atau perumpamaan Agar kita mudah memahami yang namanya operasi hitung bilangan negatif Jadi saya ulang Jika bilangan itu menunjukkan angka negatif Berarti kita anggap sebuah utang Atau suatu hal yang belum kita bayar Kemudian jika bilangan itu menunjukkan angka positif Berarti kita memiliki sebuah modal Kemudian tanda tambah Tanda tambah berarti kita membayar Kita membayar utang Atau menambah modal Sedangkan tanda kurang Tanda kurang artinya kita menambah utang Atau menambah hal yang belum kita bayar Oke, kita langsung saja mencoba Misalnya negatif 12 ditambah 15 Jadi hal pertama yang harus kita pahami adalah Kita punya utang 12 Atau kita punya hal yang belum kita bayar sebanyak 12 Kemudian kita punya tanda tambah tadi itu menunjukkan kalau kita akan membayar Kita akan membayar dan positif itu artinya Angka positif itu artinya modal Kita punya modal untuk membayar sebanyak 15 Jadi apakah kita masih punya utang atau sudah habis utang Tentunya sudah habis Karena modal kita lebih banyak daripada utang kita Makanya nanti disini jawabannya positif Jadi jawabannya positif Tinggal kita cari berapa sisa uang kita Sisa uang kita adalah modal kita dikurangi dengan utang kita Jadi kita langsung kurangi 15 Dikurang utang kita berapa Ada 12 Jadi modal kita 15 Utang kita 12 Jadi 5 dikurang 2 itu 3 Sedangkan 1 kurang 1 0 Jadi kita masih punya modal sebanyak 3 Itu caranya Oke selanjutnya Hal yang perlu kembali diperhatikan dalam penyumlahan Ataupun pengurangan bilangan bulat Adalah jika ada tanda bertemu seperti ini Ada tanda tambah Ketemu dengan tanda negatif Ataupun ada tanda negatif Ketemu dengan tanda negatif Jadi ini akan berubah Misalnya tanda tambah Ini harus kita pahami Jika ada sebuah tanda tambah Jika ada tanda tambah Ketemu atau berdekatan dengan tanda negatif Maka tanda tambah itu Kita ubah jadi negatif Tanda kurang Jadi tanda tambah Ketemu dengan bilangan negatif berdekatan Maka tanda tambahnya akan menjadi kurang Sedangkan tanda negatifnya akan hilang Selanjutnya Tanda kurang Berdekatan dengan tanda negatif Nah Tanda kurang ini akan berubah menjadi tambah Kemudian tanda negatifnya hilang Itu aturan yang bisa kita Hapal Supaya Menjadi dasar nanti Jika menemukan operasi itu yang Memiliki tanda berdekatan Seperti ini Contohnya seperti ini Jadi disini ada tanda tambah Ketemu dengan tanda negatif Tanda tambah Ketemu dengan negatif itu berubah menjadi kurang Jadi kita Sebaiknya tulis ulang dulu Negatif 23 Kita tulis ulang disini Negatif Negatif 23 Kita tanda tambah Ketemu tanda kurang tadi Tanda negatif tadi kita ubah jadi kurang Kurang Negatifnya hilang Dia tinggal jadi 17 Oke Nah sekarang kita bahasakan Coba kita bahasakan Kita punya Anggaplah di sekolah misalnya Anggaplah di sekolah kita makan kue Sebanyak 23 Dan belum dibayar Nah artinya kita punya utang 23 kue Jadi saya ulang Anggaplah misalnya di sekolah kita makan kue Sebanyak 23 buah Dan belum dibayar Kemudian besoknya makan lagi Kan tanda kurang itu berarti Menambah Atau mengambil utang lagi Memakan lagi sebanyak 17 kue Apakah Utang kita bertambah atau berkurang Tentu saja utang kita bertambah Karena sebelumnya punya utang 23 Terus berutang lagi 17 Maka jadi jawabannya nanti disini Utang Berarti dia negatif Tinggal kita cari Berapa jumlah Utang kita Nah kita tambahkan 23 tambah 17 Kita akan ditambah bersusun Kalau belum bisa mampu Langsung menentukan 23 Ditambah 17 3 ditambah 7 10 Simpan 1 1 ditambah 23 Tambah 1 Lagi 10 Jadi kita punya utang sebanyak 40 Oke Selanjutnya Nomor 3 Tanda tambah kembali ketemu dengan Tanda kurang Tanda tambah ketemu dengan Tanda negatif Artinya dia disini Tanda tambahnya berubah menjadi kurang Kemudian negatifnya hilang Jadi tinggal 24 Dikurang 12 Nah sekarang kita coba bahasakan Logika Logika kan Kita punya modal 24 Terus kita pakai Kita belanjakan Sebanyak 12 Apakah masih punya modal atau tidak Tentu masih ada modal Jadi 24 ini kan sudah gampang 24 dikurang 12 saja Ini sederhana ya 24 dikurang 12 itu 12 Kita masih punya modal sebanyak 12 Karena yang kita gunakan Cuma sebanyak 12 Selanjutnya nomor 4 Nomor 4 Disini ada tanda negatif Dikurang Kurang negatif Nah ada tanda negatif ketemu dengan Kurang Tanda kurang ketemu tanda negatif Kita lihat yang ini Kurang ketemu negatif itu Hasilnya tanda tambah Jadi kurangnya ini berubah jadi tanda tambah Ini hilang Jadi negatif 15 ditambah 18 Kita coba logikakan Kita punya Utang 15 Kita punya Makanan yang belum kita bayar Sebanyak 15 buah Jadi Saya ulang Kita punya kue Kita sudah makan sebanyak 15 kue Yang belum kita bayar Kemudian kita bayar Karena tanda tambah ya Kita bayar sebanyak Kita punya modal Untuk membayar sebanyak 18 Apakah utang kita sudah habis Atau masih ada Karena modal kita lebih banyak Daripada utang kita Tentunya utangnya sudah habis Jadi nanti jawabannya disini positif Tinggal kita cari Berapa sisa modal kita Kita kurangi dengan Modal kita kurangi dengan Utang Jadi 18 Dikurang 15 Tinggal dikurangi 8 kurang 5 3 1 kurang 1 1 1 kurang 1 Maaf 1 kurang 1 0 Jadi kita masih punya modal sebanyak 3 Artinya positif 3 Berikutnya nomor 5 Tanda Kurang Ketemu dengan negatif Tadi disini ada tandanya Negatif Tanda kurang Ketemu negatif Berubah jadi tanda tambah Jadi disini berubah jadi tanda tambah Negatifnya hilang Ini kan sederhana 36 tambah 12 saja Kalau sudah seperti ini kan gampang Tinggal ditambah seperti biasa Punya modal 36 Ditambah modalnya lagi 12 Hasilnya 48 Ini gampang 48 Sebenarnya ya Oke Selanjutnya 23 dikurang 25 Kita punya modal 23 Nah sedangkan yang kita belanjakan Yang kita makan Misalnya kita cuma punya modal untuk membeli kue sebanyak 23 Sedangkan kue yang kita makan sebanyak 25 Apakah modal kita masih ada atau hutang kita masih ada Nah itu tentu Karena lebih banyak yang dimakan Daripada modalnya Tentu hasilnya negatif Nah kita tinggal Tinggal cari Berapa yang belum kita bayar Tentunya 25 dikurang 23 Tapi Yang belum kita bayar adalah sebanyak 2 Jawabannya negatif 2 Itu untuk Penjumlahan dan pengurangan Jadi kita bisa logikakan seperti itu Tanda negatif Itu kita anggap sebagai Sesuatu Hal yang belum kita bayar Sedangkan tanda positif itu sebagai modal kita Tanda tambah itu berarti menambah Membayar Tanda negatif Tanda kurang itu berarti Menambah hutang Atau menghutang Oke Dan jika ada Tanda tambah Ketemu dengan Tanda negatif Tanda tambahnya berubah jadi kurang Tanda negatifnya kita hilangkan Selanjutnya ada tanda kurang Ketemu dengan tanda negatif Tanda kurangnya berubah jadi positif Tanda negatifnya kita kurangi Silahkan diulang-ulang Dari tadi videonya Bisa diulang-ulang dari nomor 1 sampai nomor 5 Sampai nomor 6 sampai dipahami Selanjutnya kita akan pindah ke Operasi hitung Bilangan bulat Tentang perkalian dan Pembagian Nah Perkalian dan pembagian sendiri itu Konsepnya lebih mudah dibandingkan Penjumlahan dan penurangan Tinggal bagaimana Kita apakah paham Atau menghafal perkalian atau tidak Kuncinya dalam perkalian dan penjumlahan itu Yang perlu kita pahami adalah Jika ada bilangan positif Bertemu dengan Bilangan positif Itu jawabannya Pasti Bilangannya hasilnya positif Nah sedangkan negatif Bilangan negatif bertemu dengan negatif Itu hasilnya juga akan Positif Berikutnya Bilangan negatif Ketemu dengan tanda positif Bilangan positif Hasilnya negatif Begitupun sebaliknya Positif Ketemu negatif Hasilnya negatif Nah intinya Kalau Kalau yang ketemu itu Tandanya sama Negatif sama negatif Hasilnya positif Positif sama positif Hasilnya positif Sedangkan jika Tanda yang ketemu itu Berbeda Bilangan yang ketemu itu Berbeda Maka hasilnya negatif Bilangan negatif Ketemu positif Itu hasilnya negatif Sedangkan bilangan positif Ketemu negatif Juga hasilnya negatif Jadi kalau berbeda Sifat bilangan itu hasilnya negatif Sedangkan kalau sama sifatnya Berarti hasilnya positif Nah itu berlaku untuk Perkalian dan pembagian Coba kita lihat Negatif 2 x 2 Ini cara mengerjakannya itu seperti perkalian biasa Cuma kita tentukan Harus tentukan hasilnya negatif atau positif Jadi misalnya negatif 2 x 2 Kita kembali ke aturan Ada tanda negatif Ketemu dengan bilangan positif Jadi negatif Ketemu dengan positif hasilnya negatif Berarti hasilnya kita tulis disini negatif Kita tulis disini negatif 2 x 2 berapa? 4 Jadi hasilnya negatif 4 Jadi sesederhana itu saja untuk perkalian Sama negatif 5 x 5 Jadi ada negatif 5 Oke kita ubah ini ya Supaya ada contoh yang lain Ini saya kasihkan negatif Misalnya negatif 5 x 5 Maaf Negatif 5 x 5 Jadi ada tanda negatif Ketemu dengan negatif Itu akan hasilnya positif Jadi disini bukan minus Tinggal kita cari 5 x 5 5 x 5 itu sama dengan 20 25 Tulis 25 Oke Jadi negatif 5 x 5 x 5 Itu sama saja kalau kita katakan 5 x 5 Karena kalau negatif Bertemu dengan negatif Itu hasilnya positif Selanjutnya pada pembagian sama juga Negatif ketemu dengan positif Itu akan hasilnya negatif Tinggal kita bagi 8 dibagi 2 itu 4 Berikutnya negatif ketemu dengan negatif Hasilnya positif Jadi tinggal kita bagi 15 Dibagi 3 itu 5 Positif 5 Jadi di nomor 7 tadi Ada negatif ketemu tanda positif Jadi hasilnya negatif Negatif ketemu negatif Hasilnya positif Negatif ketemu positif Dalam perkalian dan pembagian Kita kali seperti biasa Kita bagi seperti biasa Cuma yang menentukan nanti hasilnya adalah Apakah dia negatif atau positif Nah itulah pengantar operasi hitung Tentang bilangan bulat Pada video berikutnya kita akan sudah masuk Jadi di video berikutnya kita akan masuk Pada pembahasan soal USBN Yang berkaitan dengan operasi hitung Bilangan bulat dan bilangan cacah Terima kasih telah menonton!